Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore rekan-rekan. Dalam tutorial kali ini saya akan sedikit menyampaikan bagaimana cara sambung bucuk buah jambu air supaya tumbuh lebat. Jadi saya akan coba satu indukan daripada jambu air, tetapi di dalam satu pohon tersebut pemunculan tiga jenis buah jambu yang berbeda, tetapi masih dalam satu pohon. Nah caranya sangat mudah rekan-rekan, yang pertama yaitu kita siapin intres. Intres itu ini sudah saya siapin rekan-rekan, salah satunya contoh daripada pucuk buah jambu air yang berkualitas. Nah ini sudah saya potong miring rekan-rekan, daripada intres. Intres itu adalah pucuk pohon jambu yang subur, yang tidak terlalu tua, dan tidak terlalu muda, yang seperti ini. Coba kita zoom. Nah ini salah satu pucuk daripada pohon jambu. Nah ini bisa kita gunakan intres. Nah mari kita saksikan. Ini salah satu daripada jambu air, jambu liar rekan-rekan. Ini akan saya coba potong pucuk. Nah kita potong di sini tidak apa-apa rekan-rekan. Nah dari ujung sini, ini ada tangkainya. Kita potong di sini rekan-rekan. Di sini saja. Nah kita gunakan gunting, kita potong. Selanjutnya setelah kita potong, kita belah rekan-rekan. Ini karena ini ada batang munculan, kita belahnya jangan begini rekan-rekan, tetapi begini. Nah kita belah begini pelan-pelan rekan-rekan. Nah sampai tebalah rekan-rekan. Nah selanjutnya, batang jambu yang sudah kita siapkan tadi. Ini contohnya batang jambu yang sudah kita siapkan tadi rekan-rekan. Kita bisa potong pendek lagi di sini rekan-rekan. Nah kita gunakan gunting, kita potong di sini rekan-rekan. Nah selanjutnya kita runcing, kita kasih runcing rekan-rekan. Simpel saja, kita potong runcing rekan-rekan. Rata-ratakan. Nah biar pendek tidak ada masalah, yang penting kita kelupas. Nah kita kira-kira begini. Selanjutnya kita masukkan di sini rekan-rekan. Pelan-pelan. Nah begini sudah rekan. Nah setelah itu baru kita ikat dengan plastik. Supaya rapat. Kita ikat dengan plastik. Supaya rapat fungsinya itu saja. Kita gunakan plastik es. Nah ini bisa kita potong juga rekan-rekan ini. Kita bisa potong ini. Intinya rapat jangan sampai masuk air. Itu saja. Nah selesai. Nah untuk mengurangi daripada supaya cepat tumbuh, kita bisa lakukan pemotongan di beberapa pohon, di beberapa daun rekan-rekan. Nah ini kita potong. Kita bisa potong ujungnya sini tidak apa-apa rekan-rekan. Nah ini bisa kita potong. Nah kita biarkan beberapa minggu kemudian, setelah ini nanti kesambung baru kita lepas katanya. Nah ini contoh jambu air yang saya lakukan pengikatan dua minggu yang lalu. Ini sudah tumbuh rekan-rekan. Ini juga pucuk pohon jambu dari jenis yang berbeda. Ini yang pertama yang dulu saya potong ini sudah bertumbuh ini. Nah ini juga iya nih rekan-rekan. Nah coba perhatikan ini. Nah ini adalah pucuk daripada buah jambu yang sudah tumbuh. Nah ini akan saya coba satu pohon ini tetapi ada tiga jenis jambu yang berbeda. Jambu pertama, jambu kedua, jambu yang ketiga. Ya itu mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Semoga tutorial kali ini sangat bermanfaat. Terima kasih rekan-rekan. Salam sukses. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!